Panjai Tengkorak Darah, Kolohyatki, Jilid 16. Belum selesai ucapannya, tiba-tiba kelima sosok bayangan tadi melesat keluar dari hutan rupanya mereka bertemu rintangan. Sahabat manakah yang di depan itu salah seorang berseru dengan nada berat? Terdengar suara sahutan disertai tawa dingin, mengapa bukan kau yang melapor dirimu terlebih dahulu? Kelima orang itu terbeliat. Orang yang berseru tadi kembali berseru pula, kami adalah orang sin bu kiong, mohon tanya siapa saudara? Tiat-hiat bun sahut suara itu. Kelima orang itu mengeluh kaget dan menyurut langkah, tiat-hiat bun sudah datang? Sebagai jawaban, sebuah pukulan dilayangkan. Kelima orang itu sama sekali tak menyangka. Mereka menangkis kalang kabut, namun tetap harus terhuyung-huyung beberapa langkah. Pukulan orang tiat-hiat bun itu keras sekali. Ha, 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 murid-murid sin bu kiong hanya gentong kosong semua. Masakah dengan kepandaian begitu berani unjuk muka di sini orang tiat-hiat bun itu tertawa mengejek. Tian Leng dan Xiao Bun terkejut girang. Buru-buru mereka mencuri liat. Di sebelah sana tampak kelima orang sin bu kiong itu tengah berhadapan dengan seorang lawan yang menyebut dirinya tiat-hiat bun. Dia seorang tua dalam jubah pertapaan. Sikapnya berwibawa. Tiba-tiba dari dalam hutan pelesat keluar lagi tiga orang yang menggabung di sebelah orang tua itu. Salah seorang segera menegur rombongan orang sin bu kiong, di mana poh ih siuli chiang bun sekarang? Setelah menenangkan diri, kelima orang sin bu kiong itu segera menyaut. Sayang kalian datang terlambat. Dia sudah menyerah. Marah sekali keempat orang tiat-hiat bun itu. Serempak mereka membentak seraya menghantam, kalau begitu kamu harus mengganti jiwa. Seorang tiat-hiat bun saja sudah cukup ngeri, apalagi empat orang. Kelima orang sin bu kiong mundur seraya memberi isyarat tangan, tahan dulu. Keempat orang tiat-hiat bun itu hentikan pukulannya, lekas bilang mohon tanya nama saudara-saudara. Orang tiat-hiat bun tertawa, pernahkah kamu dengar tentang tiat-hiat sukiat? Tiat-hiat sukiat kelima orang sin bu kiong menjeret kaget dan buru-buru hendak melarikan diri. Tiat-hiat sukiat artinya empat pahlawan partai tiat-hiat bun. Tetapi tiat-hiat sukiat bergerak secepat kilat. Terdengar deru angin bagai gunung roboh menyambar kelima orang itu. Orang sin bu kiong pun terpaksa mengadakan perlawan. Mereka sebenarnya juga jago kelas satu dalam istana sin bu kiong. Tetapi terhadap keempat sukiat, jauhlah kepandainya. Dalam waktu singkat, kelima orang sin bu kiong itu pun tercancam maut. Tiba-tiba sesosok bayangan merah melesat. Seorang tua bertubuh kecil kurus melayang dari udara dan menangkis serangan keempat sukiat. Boom! Terdengarlah letusan dasyat dan debu berhamburan. Keempat sukiat itu tersentak kaget. Mereka dapatkan selain luar biasa kuatnya, tenaga pukulan orang tua pendek itu pun mengandung tenaga imhan, dingin, yang menusuk sampai ke tulang, sehingga menyurutkan tenaga keempat sukiat sampai beberapa bagian. Penyurutan tenaga itu membuat kuda-kuda kaki mereka tergempur mundur beberapa langkah. Pendatang baru itu bukan lain sin bu tekun sendiri. Tetapi dia juga tak terlepas dari rasa kaget. Sejak mempelajari ilmu kesaktian dari kitab Inhu Powetian, ia anggap dirinya tiada yang menandingi lagi. Tetapi diam-diam ia masih khawatir terhadap partai tiat-hiat bun. Peristiwa si jenggot peraklul yang mengacau istana sin bu kiyong belum cukup meyakinkan sin bu tekun tentang kepandayan orang tiat-hiat bun. Dia belum bertempur resmi dengan ketua tiat-hiat bun. Bahwa ternyata keempat tiat-hiat sukiat yang tentunya lebih rendah kepandayanya dari ketua tiat-hiat bun, mampu menahan pukulannya dan bahkan aduk pukulan itu membuat darahnya bergolak-golak, benar-benar membuat sin bu tekun terkejut bukan kepalang. Seketika berkobarlah nafsu membunuh dalam hatinya. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam dan berdiri tedak. Begitu keempat sukiat maju menyerang, hendak ia sambut dengan pukulan hiyamim chi yang yang ganas sekali. Tiat-hiat sukiat pun termangu heran. Mereka diperintahkan oleh ketua tiat-hiat bun untuk menolong lubu song yang ditawan dalam penjara istana sin bu kiyong. Memang telah diketahui bahwa istana sin bu kiyong itu penuh dengan naga dan harimau, juga ketua sin bu kiyong itu memiliki kepandayan yang tiada taranya. Tetapi mereka tak sampai membayangkan kalau raja sin bu kiyong itu ternyata sedemikian saktinya. Penaga pukulan mereka berempat dapat ditolak mundur olehnya. Namun keempat sukiat itu juga tokoh-tokoh kenamaan. Setelah saling memberi isyarat, mereka serempak maju memukul. Tahan sekonyong-konyong terdengar suara bentakan dari udara OO000O. Bahasa singa dan naga. Bentakan itu bagaikan petir menyambar pecahanak telinga. Sin bu tekun terkejut juga. Sedang keempat sukiat mundur beberapa langkah. Seorang tua bertubuh kokoh kekar dengan jenggot berkelap gelip seperti perak melayang turun dari udara. Dia tegak di tengah-tengah kedua pihak yang hendak bertempur. Girang Tian Leng bukan kepalang. Itulah si jenggot perak lul yang ngong, ketua tiat hiat bun. Adu tenaga yang tadi sudah cukup jago tiat hiat bun itu tertawa meloroh. Ia mengurut-urut jenggot dan menatap sin bu tekun. Cukuplah kiranya kau menikmati rasanya orang tiat hiat bun. Wajah sin bu tekun berubah gelap, serunya dengan geram. Lu tua, jangan terlalu menghina orang. Ia menengadah sambil bersuit panjang. Nadanya aneh dan seram. Begitu berhenti bersuit, tiba-tiba muncullah serombongan orang sin bu kiong, antara lain Cho Sucia dan Yeu Sucia. Kepala Chong Hou Wat yang baru dan berpuluh-puluh pengawal baju ulu. Mereka berdiri di belakang sin bu tekun. Aha, apakah semua kocu sin bu kiong sudah lengkap jenggot perak tertawa. Sahut sin bu tekun sinis, lengkap atau tidak, tetapi rasanya cukup sudah untuk menghadapi tiat hiat bun jenggot perak lul yang ngong tertawa meloroh. Kukulatir kau salah hitung, tiba-tiba ia bertepuk tangan. Seketika dari dalam hutan samping berbondong-bondong muncul nepuluhan orang tiat hiat bun. Di antaranya terdapat juga ke-36 Tian Kong dan ke-72 teset dari tiat hiat bun. Tian Kong dan teset merupakan kedudukan yang tinggi dalam partai tiat hiat bun. Ke-36 Tian Kong itu mengenakan pakaian ringkas warna biru dan ke-72 tokoh teset berpakaian kuning. Masing-masing bersabuk kongpian atau ruyung emas seperti cemeti. Sin bu tekun terbelalak, serunya, lu tua, kiranya kau merencanakan hendak menancapkan kaki di Tiong Goan. Jenggot perak tertawa datar. Daerah di Lemhang sudah cukup luas, perlu apa aku menginginkan daerah Tiong Goan lagi? Kalau tidak bermaksud begitu, mengapa jauh-jauh datang kemari dengan membawa seluruh anak buahmu? Bukankah hendak memusuhi pihak Sin bu Kiong tukas Sin bu tekun? Jenggot perak tertawa nyaring, telah ku katakan bahwa aku ingin pesiar menikmati pemandangan alam di sini. Kalau kau katakan memusuhi pihak Sin bu Kiong, mungkin itu hanya kebetulan saja. Bagaimana kau katakan kebetulan saja? Kebetulan karena mengetahui perbuatan-perbuatan Sin bu Kiong yang melampaui batas hendak menguasai dunia persilatan. Aku si orang tua merasa gatal. Inilah yang kemaksud dengan secara kebetulan itu. Rambut Sin bu tekun menjinggerak. Mulutnya memekik makian, lu tua yang licik. Terang kau hendak menancapkan kaki di Tiong Goan, sebaliknya malah menuduh pihakku yang salah ia berhenti sejenak, serunya pula, bukankah kau hendak ke Tiam Jong San? Mengapa datang ke Tai Hang San ini? Jenggot perak tertawa keras, pertanyaan itu seharusnya kuajukan kepadamu. Bukankah kau hendak membalas sakit hati ke Tiam Jong San? Mengapa kau datang kemari? Aku mengejar jejak ketua Tiam Jong Pili Chuliong. Kini dia sudah kutawan dan hendak kutuntut dosanya mengapa berani membunuh orang Sin bu Kiong. Jenggot perak lulianngong tertawa tenang. Aku pun kemari karena hendak membebaskan ketua Tiam Jong Pili itu. Jika tak kau bebaskan, jangan harap ada seorang pun Sin bu Kiong yang dapat meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba Sin bu tekun tertawa sekeras-kerasnya. Lu tua, terlebih dahulu aku hendak minta penjelasan padamu silakan. Ketua Tiam Jong Pili Chuliong itu pernah apa dengan engkau? Mengapa kau begitu ngotot hendak melindunginya? Jenggot perak tertegun. Sampai beberapa saat barulah ia menjawab. Telah ku katakan tadi bahwa aku bertindak semata metu demi keadilan. Apalagi aku hendak meminjam markas Tiam Jong San untuk menjamu sekalian orang gagah di Tiong Goan. Sudah tentu tak dapat ku biarkan cuan rumah dicelakai orang lain. Huh, belangmu telah ku ketahui sejak semula. Perlukah ku katakan sejelas-jelasnya EJ, Sin bu tekun tajam. Lu liangong tertegun. Ditatapnya Sin bu tekun tajam-tajam. Sin bu tekun melanjutkan ucapannya dengan riang, siapakah ketua Tiam Jong Pili itu? Oh, tak lain tak bukan anak asuh Tiat Hyat Bun, putera angkat lu liangong ketua Tiat Hyat Bun. Tiga tahun yang lalu ia diselundupkan ke Tiong Goan, masuk ke dalam partai Tiam Jong Pili. Setahun lalu berhasillah dia diangkat sebagai ketua Tiam Jong Pili. Benar tidak? Jenggot perak mengangguk, apa yang benar takanku sangkal. Kau memiliki sumber berita yang hebat. Sin bu tekun tertawa gembira, pengakuanmu merupakan bukti yang tak dapat dibantah lagi. Lebih dahulu kasuruh muridmu merebut kedudukan salah sebuah partai besar Tiong Goan, kemudian menjadikan Tiam Jong San sebagai markas untuk menguasai dunia persilatan Tiong Goan. Jelas bukan? Di luar dugaan jenggot perak tertawa dan menghela nafas longgar. Diam-diam ia girang karena yang diketahui sin bu tekun hanyalah sampai di situ saja. Apakah tuduhanmu itu benar atau tidak? Aku takkan mewajibkan diriku untuk membantahnya. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula. Sekarang kita selesaikan dulu persoalan ini. Jika kau mau percaya padaku, hapuslah permusuhan dengan persahabatan. Kelak dalam perjamuan para orang gagah di Tiam Jong Pei, akanku bantu engkau untuk mencapai kedudukan ketua dunia persilatan Tiong Goan. Oh, lu tua, betapapun lincah lidahmu, tak nanti aku jatuh ke dalam perangkapmu lagi dengan sin bu tekun. Jadi kau menghendaki kekerasan. Sebenarnya tidak sahut sin bu tekun, asal kau segera ajak anak buahmu pulang ke Lem Hong, aku pun takkan memusuhi tiat-hiat bun lagi. Jika aku keberatan, terpaksa kita selesaikan dengan pedang. Jenggot parak tertegun. Tiba-tiba ia tertawa, Oho, makanya kau begitu bernyali besar. Kiranya sahabatmu datang juga. Berbareng dengan ucapan itu muncullah serombongan orang. Pemimpinnya seorang bungkuk, kakinya pinjang dan lengan buntung, tetapi gerakannya lincah sekali. Ia tertawa mengekeh tak jauh dari tempat sin bu tekun. Pemilik Hek Gak, Kongsun Bui. Dia datang bersama puluhan sucia Hek Gak tetapi yang paling mengejutkan orang ialah ikut sertanya Ang Tim Gong Hek Bok Sempi. Di tempat persembunyiannya, Tian Leng tegang sekali. Ia tahu sampai di mana kesaktian Bok Sempi. Ngeri ia membayangkan bagaimana akibatnya kalau jenggot parakludiangong sampai kena diadu dengan Bok Sempi. Ketua Hek Gak tertawa tajam, maaf, maaf, aku datang terlambat. Kalau mataku si orang tua ini tak salah lihat, kaulah yang datang paling pagi di sini. Hanya saja kau tak mau unjuk diri, melainkan bersembunyi dulu, jenggot parak tertawa. Merah padam wajah ketua Hek Gak, serunya, jangan jual ketuaanmu di sini. Setiap berkata tentu tak lupa menyebut aku si orang tua. Kau hendak menakut nakuti atau menjual agak? Jenggot parak tetap tertawa, dalam hal umur sebenarnya kau lebih tua dari aku. Tetapi dalam sejarah hidupku, aku tak pernah jatuh di tangan orang. Tak seperti kau seorang tua yang sudah hidup tujuh puluhan tahun masih tak berani unjuk muka. Marah ketua Hek Gak bukan kepalang. Sampai rambutnya jigrak, metu mendelik. Soar melelaki tak mau bergerak sembarangan. Akan menunggu sampai saatnya baru bertindak. Asal dapat mencuci bersih hinaan yang lampau, tetap berharga sebagai insan persilatan sejati. Sayang dalam kehidupanmu sekarang kau tak sempat mencuci hinaan itu dengus jenggot parak. Cong hou huat teriak ketua Hek Gak serentak. Ya, aku di sini bok sempit tampil menyaut. Jenggot parak terkejut melihat perawakan orang yang gendut perutnya tapi tangkas sekali. Hajar orang tua yang tak tahu adat itu teriak ketua Hek Gak. Hamba menurut, bok sempit mengucapkan kata menurut itu dengan panjang karena matanya memandang wajah jenggot parak tajam-tajam. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sudah berganti nada. Murid serunya, ketua Hek Gak tercengang, tegurnya, hai, mengapa kau memanggilku begitu bok sempit mendengus, mengapa tak boleh panggilan murid dan guru hanya apabila kita berdua saja. Atau dikala sedang mengajar kepandayan. Saat ini aku sebagai ketua Hek Gak yang sedang ngeluruk keluar. Yang ada hanyalah antara pemimpin dan anak buah. Kau pun harus berbahasa begitu sahut ketua Hek Gak. Bok sempit kurang senang, persetan, di dalam dan di luar Hek Gak apa bedanya? Ketua Hek Gak Kongsun Bui menghela nafas. Kejayaan Hek Gak memang tergantung tenaga suhu, tetapi, murid bok sempit berteriak menukas. Eh, suhu hendak memberi pesan apa terpaksa ketua Hek Gak mengalah. Bok sempit menuding pada jenggot pelak, serunya, orang tua itu berwajah terang. Kita harus bersahabat dengannya, mengapa kau hendak memusuhi? Kongsun Bui mengerutkan dahi, tetapi hati orang siapa tahu, suhu. Masakah suhu bisa salah lihat? Kau berani membantah perintahku Bok sempit memekik. Ya, ya, murid menurut, ketua Hek Gak tak berdaya lagi. Ia memberi isyarat kepada Toko Sing yang berdiri di belakang, serunya, sudah saatnya suhu minum arak. Apakah minumannya dibawa? Toko Sing segera mengatakan bahwa hidangan untuk guru besar Bok sempit sudah disiapkan. Bagus, aku hendak minum tiga cawan dulu, baru istirahat sebentar. Urusan disini ku serahkan padamu mendengar arak, selera Bok sempit pun berontak. Dengan khidmat ketua Hek Gak mengiakan. Toko Sing pun segera mengiring Bok sempit untuk minum arak. Begitu jago tua itu angkat kaki, ketua Hek Gak segera mengambil sebutir pil hitam dan menyerahkan pada salah seorang pengawal. Ia membisiki beberapa patah kata. Pengawal itu mengangguk dan segera pergi. Selama itu jenggot perak hanya diam saja mengawasi gerak-gerak kedua suhu dan murid itu. Setelah Bok sempit pergi, barulah ia tertawa gelak-gelak, apakah artinya pertunjukan ini? Wajah ketua Hek Gak memerah, jangan banyak bicara, sebentar kau tentu merasakan sendiri bagaimana andai kata pil hitamu itu tak manjur. Jenggot perak tertawa mengolok. Berubahlah seketika wajah ketua Hek Gak, pil itu adalah penguat tubuh. Setiap minum arak tentu dicampurkan. Jangan mengoceh tak keruan bentaknya murka. Aneh, aneh, jenggot perak tertawa sinis, aku toh tidak mengatakan pil itu obat dius atau obat kuat. Mengapa kau kalang kabut memberikan penjelasan? Ia tertawa meloroh, siapa berbuat tentu merasa. Kira-kira tentu begitulah keadaanmu. Menyala matuk ketua Hek Gak rupanya ia hendak menyerang. Namun si jenggot perak tetap acuh tak acuh. Sebaliknya para anggota rombongannya, keempat Tiat Hiat Su Kiat dan ketiga puluh enam Tian Kong serta ketujuh puluh dua teset sudah mengepal-ngepal tinju siap hendak menyerang. Suasana menjadi tegang. Tiba-tiba ketua Hek Gak mendapat pikiran. Ia berpaling ke arah Sin Bu Tekun dan memberi anggukan kepala. Ah, sahabatku, sudah lama kita tak berjumpa. Sin Bu Tekun yang sejak tadi hanya mengawasi ramai-ramai itu balas tertawa, berpuluh tahun tak bertemu, tentulah kepandayan saudara makin sakti. Ah, mana dapat menyamai Tekun, ketua Hek Gak merendah. Ah, tak usah mensan diwara, jenggot perak menyeletuk tertawa, rasanya memang sudah ada sekongkalan di antara kalian berdua. Lu tua, jangan memfitnah orang bentak Sin Bu Tekun. Lu liang ong mengurut-urut jenggotnya yang putih mengkilap. Ia tertawa riang, Sin Bu Kiong dan Hek Gak masing-masing mempunyai cita-cita hendak mencaplok dunia persilatan. Kalau dua ekor serigala saling berebut tulang, akhirnya tentu cakar-cakaran sendiri. Tua bangka lu, jangan mengadu domba bentak ketua Hek Gak, jangan bermimpi kau dapat menipu kami. Ia berpaling ke arah Sin Bu Tekun. Tiat-hiat bun berani masuk ke wilayah Tiong Goan, ini suatu penghinaan bagi kita. Tidakkah kita bersatu mengusirnya? Sin Bu Tekun mengangguk, baik, silakan Kongsun Heng menghajarnya, aku bersumpah membantu sepenuh tenaga. Malam ini jangan sampai ada seorang Tiat-hiat bun yang lolos. Bagus, bagus jenggot perak tertawa gelak-gelak, maju ke royokan atau satu lawan satu, Tiat-hiat bun siap melayani. Tetap pisah yang tidak semudah itu kawan. OOO000OO Barisan darah besi Sin Bu Tekun mengekeh tertawa, apa? Pihakku tak mampu melawan? Jenggot perak tertawa, mampu atau tidak soal kedua. Hanya dikhawatirkan tak ada orang yang berani bertempur. Kembali kepala Hek Gak memperdengarkan tertawa sinis, aku tak percaya Tiat-hiat bun sedemikian menyeramkan. Toh kau juga tak memiliki tiga buah kepala dan enam lengan. Percaya bahwa orang-orangku tentu dapat melenyapkan partai Tiat-hiat bun. Tanda petik Jenggot perak maju selangkah, tertawa mengejek, mengapa kau tak turun tangan ia pun bersiap menunggu. Serangan Dengan sebelah tangan yang tinggal satu, ketua Hek Gak segera hendak menyerang tetapi secepat itu pula segera menurunkan tangannya lagi. Tertawa sinis dan mundur selangkah. Jenggot perak menyambutnya dengan tertawa panjang. Telah ku perhitungkan dengan masak. Kalau Hek Gak berani bertempur dengan Tiat-hiat bun, keduanya pasti hancur. Dengan begitu cita-citamu hendak merajai dunia persilatan tentu berantakan. Jenggot perak menatap wajah kepala Hek Gak dengan tajam, serunya pula, tetapi aku si orang tua mengerti tentang ilmu melihat tampang orang. Telah ku ketahui isi hatimu. Tak nanti kau mau menguntungkan orang lain dan merugikan diri sendiri. Tak nanti kau sudi menyerahkan kekuasaan dunia persilatan kepada Sin Bukyong. Itulah sebabnya maka ku tahu kau pasti tak berani menempur aku. Ngaco serentak ketua Hek Gak mementak dengan wajah pucat. Tetapi jenggot perak tak menghiraukan. Kembali ia beralih memandang Sin Bukyong, serunya, sekalipun siasatmu mengadu domba berhasil dijalankan. Tiat-hiat bun dan Hek Gak hancur kedua-duanya, tetapi Sin Bukyong pun masih tak dapat menguasai dunia persilatan, karena kau masih mempunyai seorang musuh besar. Sekarang giliran Sin Bukyong yang mendeli. Memekiklah ia, Sin Bukyong bersumpah tak mau hidup sekolong langit dengan Tiat-hiat bun. Andai kata saudara Kongsun ketua Hek Gak mau melepaskan engkau, tetapi aku Sin Bukyong tetap akan menghancurkanmu. Jenggot perak tertawa, inginkah kau mendengar siapakah musuhmu itu sebutkan teriak Sin Bukyong gusar. Hun Tiong Sinmo. Huh, Hun Tiong Sinmo sudah ibarat ikan dalam jaring. Pasti segera mampu Sin Bukyong menggeram. Jenggot perak tertawa nyaring, ah, kata-katamu ini agak sombong, ia berhenti sejenak. Serunya pula, kau telah membuat Panji Tengkorak darah palsu untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Fitnah itu telah menimbulkan kemarahan besar pada sembilan partai, sehingga mereka menantang Hun Tiong Sinmo untuk bertempur di puncak Sin Lihong. Hal ini membuktikan bahwa kau jari terhadap Hun Tiong Sinmo. Ngaco. Seumur hidup aku tak pernah takut kepada siapapun juga teriak Sin Bukyong. Jenggot perak teleng geleng kepala, jika kau tak takut, sejak dulu-dulu kau tentu sudah ke Hun Tiong San menantangnya. Perlu apa kau gunakan siasat memfitnah sehingga menimbulkan kemarahan sembilan partai? Tiba-tiba Sin Bukyong tertawa seram, serunya sengit, apakah hubunganmu dengan Hun Tiong Sinmo? Sekonyong-konyong Sin Bukyong tak mau melanjutkan kata-katanya, tetapi diam-diam ia gunakan ilmu menyusup suara kepada jenggot perak. Ho, tua bangka, jangan kira aku tak tahu bahwa Hun Tiong Sinmo sudah mati karena diracun anak perempuanmu. Mungkin aku tahu lebih banyak dari kau. Jenggot perak berubah wajahnya. Tetapi pada lain saat ia sudah tertawa lagi. Kau tahu atau tidak, itu tak ada kepentingannya. Sekarang aku hendak minta kepadamu menyerahkan dua orang budak tiat-hiat bon yang melarikan diri, yaitu Nyeo Semkan dan Mahang Ing. Jika bukan karena mereka berdua, tak nanti kau tahu tentang urusan ini. Kata-kata jenggot perak itu tidak diucapkan dengan ilmu menyusup suara, melainkan dengan suara biasa. Sudah tentu hal itu terdengar jelas oleh Kongsun Bewi Ketua Hek Gak. Tetapi Ketua Hek Gak ini tak mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Maka ia pun hanya terlongong-longong saja. Wajah Sin Bu Tekun membesi, segera ia berseru kepada Ketua Hek Gak, selama tiat-hiat bun masih ada, kita tak dapat hidup tenang. Marilah kita bersatu padu untuk membasminya. Diam-diam Ketua Hek Gak sudah mempunyai rencana sendiri. Segera ia menyahuti, memang aku pun sudah mempunyai pikiran begitu, maka silakan Tekun segera memberi perintah. Tetapi Sin Bu Tekun tak segera bertindak, ia hanya memandang ke sekeliling penjuru dengan sikap meragu. Sebaliknya Ketua Hek Gak juga hanya mulutnya saja yang setuju akan ajakan Sin Bu Tekun, tetapi ia pun tak mau memerintahkan kepada anak buahnya menyerang. Dengan begitu kedua-duanya saling tunggu-menunggu. Setelah menunggu sekian lama tiada yang menyerang, jenggot perak tertawa nyaring, aha, ramalanku selalu manjur. Sudah ku ketahui bahwa baik Sin Bu Kiong maupun Hek Gak tentu tak ada yang berani membentur perutku sejenak ia kedipkan mata, katanya pula, aku masih mempunyai sebuah pertanyaan lagi pada kalian. Karena kelemahannya diketahui, Sin Bu Tekun dan Hek Gak hanya meringis saja. Maju gentar, mundur pun sukar. Katakanlah seru mereka serempak. Tanpa bersepakat, kalian datang ke Gunung Tai Hang San sini, jenggot perak tertawa. Apakah maksudnya pertanyaan ini membuat Sin Bu Tekun dan Ketua Hek Gak melungo? Tak lain tak bukan adalah karena peta telaga zamrut dan kitap pusak adit bi siang jin seru jenggot perak dengan suara datar. Sin Bu Tekun dan Ketua Hek Gak seperti disengat kalah jengking kagetnya. Baru mereka hendak membuka mulut, tiba-tiba dari kejauhan terdengar berisik suara orang. Jenggot perak masih tetap tertawa, dewasa ini di dunia persilatan timbul beberapa panji kekuatan yang hebat. Masing-masing belum diketahui siapakah yang paling unggul. Hun Tiong San, Sin Bu Kiong, Hek Gak dan pihak Kutiat Hiat Bun serta partai-partai besar di dunia Tiong Goan. Masing-masing mempunyai sumber kepandayan sakti yang berlain-lainan. Boleh dikatamu tuh kepandayan mereka hampir berimbang, maka tak ada pihak manapun yang dapat merajai dunia persilatan. Hanya ada satu jalan yang dapat mengatasi. Barang siapa yang berhasil mendapatkan kitab pelajaran dari Edbis Yang Jin barulah dia akan menjadi jago yang tiada tandingannya di dunia persilatan. Jenggot perak tertawa mengekeh, serunya pula, kita saling bertempur, sebenarnya termasuk urusan kecil. Yang penting ialah mencari kitab pusaka itu. Peta Telaga Zamrut telah muncul kembali di dunia dan tempat persembunyian kitab pusaka itu ialah di gunung ini. Kalian tentu mendengar suara orang berisik tadi bukan? Nah, itulah rombongan orang yang mencari kitab pusaka. Apabila kitab sampai jatuh di tangan mereka, dikuatirkan Sin Bu Kiong maupun Hek Gak akan lenyap dari dunia persilatan selama-lamanya. Mendengar urayan itu, pucatlah seketika wajah Sin Bu Tekun dan ketua Hek Gak. Sin Bu Tekun berusaha untuk menenangkan kegelisahannya. Lu Lo Ji, ia tertawa sinis, apakah kedatanganmu juga bukan karena hendak mencari kitab pusaka itu? Aku sahut jenggot perak dengan dingin, jika aku memang bermaksud hendak mengambil kitab itu, mungkin kalian tak mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya lagi. Heh, heh, ketua Hek Gak tertawa mengekeh, lu tua, kau terlalu memandang tinggi dirimu. Sambil berkata itu diam-diam lengan tunggal ketua Hek Gak itu dilambaikan ke belakang. Empat orang sucia, jago, Hek Gak yang berada di belakang ketuanya mengerti isyarat itu. Segera mereka menyelinap pergi. Tetapi perbuatan itu tak lepas dari metusin Bu Tekun. Eh, apa maksud saudara Kongsun menyuruh anak buahmu pergi tegurnya? Wajah Kongsun bewi ketua Hek Gak memerah, serunya, suruh mereka lihat apakah suhuku sudah minum arak atau belum? Namun jawaban itu disambut dengan tertawa sinis oleh Sin Bu Tekun. Kepala istana Sin Bu Kiong itu pun segera lambaikan tangannya. Dua orang sucia yang berada di kanan kirinya segera mengundurkan diri. Mereka mengajak belasan anak buah baju ungu pergi menyusul keempat sucia Hek Gak. Jenggot perak tertawa berderai-derai sampai lama, serunya, hanya mengirim sekian orang untuk menjaga pihak yang mencari kitab, mungkin takkan berhasil. Kecuali kalian mengerahkan anak buah secara besar-besaran, mungkin ada harapan. Hanya saja, tiba-tiba jago tiat-hiat bun itu melambaikan tangannya dan berseru, hanya saja, ah, kalian saat ini suka runtuk. Meloloskan diri, oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo barisan tiat-hiatin. Sin Bu Tekun dan ketua Hek Gak tercengang. Tiba-tiba jenggot perak lambaikan tangan. Dari empat penjuru segera muncul empat sukiat, 36 Tian Kong dan 72 Tset. Mereka memecah diri membentuk sebuah lingkaran seluas berpuluh tombak. Rombongan Sin Bu Kiong dan Hek Gak terkepung di tengah-tengah. Sin Bu Tekun tertawa nyaring, aha, lu tua, kau hendak men apa ini? Jenggot perak balas tertawa, cuma akan meminta kalian merasakan kenikmatan barisan tiat-hiatin. Oh, hanya sebuah barisan sekecil ini mana dapat mengepung rombongan Hek Gak dan Sin Bu Kiong ketua Hek Gak berseru mengejek. Jenggot perak ganda tertawa, sekurang-kurangnya dalam waktu 24 jam, kalian tak dapat lolos dari tempat ini. Semula Sin Bu Tekun dan ketua Hek Gak tak mengacuhkan. Pikir mereka tentu dapat menerobos dari barisan tiat-hiatin. Tetapi apa yang tampak dihadapannya, membuat mereka terkejut. Memang tampaknya barisan itu tiada yang aneh. Tetapi setelah persiapan selesai, semua orang tiat-hiat bun itu sama mengeluarkan asap kuning. Asap itu keluar dari lengan baju, celana dan leher baju mereka. Rupanya obat telah disimpan dalam dadanya lebih dahulu, kemudian ditekan keluar dengan tenaga dalam. Asap kuning makin lama makin tebal. Di bawah teriakan-teriakan jenggot perak, anggota-anggota tiat-hiat bun itu segera berputar-putar membuat lingkaran. Asap bergulung-gulung menghambur ke tengah. Sin Bu Tekun gugup dan segera memerintahkan anak buahnya, terobos keluar dan ia sendiri mendahului menerobos keluar barisan. Tetapi serempak dengan gerakan Sin Bu Tekun, terdengarlah lengking tertawa panjang. Serangkum tenaga kuat segera menghambur. Kiranya tenaga kuat itu berasal dari jenggot perak yang segera mendorong dengan kedua tangannya. Marahlah Sin Bu Tekun. Sewaktu masih melayang di udara, ia geliatkan kedua tangannya memukul dengan pukulan Hiam Im Chiang. Hiam Im Chiang yang telah diakinkannya dengan sempurna. Jauh sekali bedanya dengan Hiam Im Chiang yang digunakan oleh Nijin Hiong dan Mahang Ing. Tetapi sebelum kedua tenaga pukulan itu beradu, sekonyong-konyong jenggot perak melambung ke udara sampai beberapa tombak. Dengan tertawa meloroh, ia membentak, awas, kedua matamu dengan kecepatan seperti kilat menyambar, ia timpukan dua buah benda mengkilap ke arah Sin Bu Tekun. Sin Bu Tekun hendak menjajalkan tenaga Hiam Im Chiangnya dengan tenaga lawan. Tetapi di luar dugaan, lawan telah menarik balik pukulannya. Ia terkejut dan buru-buru menukik ke bawah, tetapi teriakan jenggot perak itu, telah membuatnya kaget sekali. Ia tahu bahwa ilmu kepandayan orang tiat-hiat pun menimpuk senjata rahasia, hebat sekali. Seratus kali menimpuk, seratus kali tentu kena. Apalagi saat itu ia tengah menukik di udara. Sukar sekali untuk menghindari ancaman musuh. Serentak teringat ia akan peristiwa di istana Sin Bu Kiong yang lalu. Jenggot perak pernah melepaskan dua buah panah yang menembus kedua bahunya. Dalam keadaan yang tak berdaya itu Sin Bu Tekun hanya dapat menutupkan kedua tangannya untuk melindungi mukanya. Untung jenggot perak tak menggunakan ilmu penyesat suara, yakni suaranya terdengar di sebelah timur, tetapi orangnya berada di barat. Dan tempukannya itu memang hanya ditujukan ke arah muka orang. Maka terhindarlah muka Sin Bu Tekun dari dua buah panah Hang Tau Kiong. Sin Bu Tekun rasakan tangannya seperti digegi tular. Begitu menginjak tanah segera ia kibaskan panah itu. Lu tua, aku bersumpah tak mau hidup bersama engkau. Hari ini kau atau aku yang mati teriaknya dengan marah. Seluruh tenaga dalamnya segera dikerahkan, ia bertekad hendak adu jiwa dengan ketua tiat-hiat bun. Tetapi apa yang dilihatnya saat itu benar-benar membuatnya kaget seperti patung. Bukan saja jenggot perak lenyap dari pandangan, juga seluruh anggota Sin Bu Kiong dan ketua Hek Gak serta rombongannya pun tak kelihatan lagi bayangannya. Sin Bu Tekun dapatkan dirinya seolah-olah hanya seorang diri dalam lautan asap warna kuning. Sedemikian tebal asap itu mengembang sehingga tak dapat lagi ia melihat jari-jari tangannya. Dan yang lebih mengerikan lagi ialah saat itu hidungnya mencium bau wangi. Karena curiga kalau-kalau bau itu mengandung racun, buru-buru ia menutup jalan darah penting pada tubuhnya. Kemudian ia menyalurkan tenaga dalamnya untuk mengetahui apakah tubuhnya sudah kemasukan racun atau belum. Pengah ia meramkan mat menyalurkan tenaga dalam, tiba-tiba terdengar suara tertawa memanjang. Digoda begitu, meluaplah amarah Sin Bu Tekun. Ia meloncat ke udara sampai tiga tombak tingginya dan mengerung seperti harimau kelaparan, Lu tua, keluarlah, mari kita bertanding selaksa jurus. Jenggot perak tertawa nyaring, aku sudah tua tak punya selera lagi untuk berkelahi. Yang ku suka ialah melihat orang kebuakan seperti ikan dalam jaring, ia berhenti sejenak lalu berseru pula. Kipek lem, bukankah kau sudah mempelajari kitab Inhu Pokip sampai paham? Dalam dunia persilatan jarang terdapat orang yang dapat menandingimu. Barisan sekecil ini masakah mampu mengepungmu? Ayo, mengapa kau tak gunakan kesaktianmu membobolkan barisan ini? Sin Bu Tekun berkeliaran memandang empat penjuru. Tetapi asap yang demikian tebal tak dapat ditembus dengan matanya. Ia tak tahu di mana jenggot perak berada. Dan yang menjengkelkan, suara jenggot perak itu sebentar terdengar dekat sebentar jauh. Sukar diduga tempatnya yang pasti. Tetapi Sin Bu Tekun sudah terlanjur mengumbar kemarahan. Dengan meraung kerasia berseru, Lu tua, kau kira aku benar-benar tak dapat lolos dari barisanmu ini? Sin Bu Tekun menumpahkan kemarahannya dengan 10 kali pukulan yang dilontarkan berturut-turut. Pukulan itu ditujukan keempat penjuru. Cepat dan dasyatnya bukan kepalang. Bersambung jeli 17.